Intro Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners beredar video seorang ibu yang tidak diketahui identitasnya mendadak mengamuk dan melempari petugas kepolisian dengan sebuah helm di sebuah pos penjagaan yang berada di Kiai Haji Wahid Hashim Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kasat Samabta Polresta Samarinda Kompol Ahmad Abdullah menerangkan kejadian terjadi saat personil mereka baru selesai berpatroli dan kembali ke pos penjagaan Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim Rita Lavinia yang kini sudah terhubung bersama kami Halo Rita Halo Medan Tribuner Ya Rita silahkan dengan informasi Anda bagaimana awal mulanya sampai kejadian ini bisa terjadi Ya jadi dari keterangan Kasat Samarinda Kompol Ahmad Abdullah Saat itu anggota unit patroli 1-0-4-3 baru saja melakukan patroli dan beristirahat sambil membuat laporan kegiatan di pos penjagaan tersebut Tiba-tiba datang seorang perempuan paruh bayah entah dari mana ya yang tiba-tiba menghomel katanya rumah dia beropi kecurian tapi dengan nada marah terus petugas jelas berupaya menenangkan dan mau menerima laporan ini tetapi bukannya menjawab ibu ini terus menghomel sampai mengeberk meja karena dari awal memang ada personil yang merekam saat ibu ini beristirahat dan menyadari ia langsung meleparkan sebuah helm ke arah petugas dan berada di situ kalau begitu ya Medan Tribuner iya kemudian apakah kepolisian berhasil mendapatkan informasi terkait identitas ibu ini ya petugas sempat meminta identitas perempuan paruh bayah ini ya tetapi ya itu tadi bukannya memberikan informasi yang jelas ataupun identitas ibu ini dari awal sudah marah-marah jadi kegiatan tidak mendapatkan informasi apapun Medan Tribuner justru ibu ini mengancam katanya memviralkan dan melapor ke pusat kalau kinerja kepolisian di Samarinda tidak baik dan langsung pergi lancap gas dengan sepeda motornya tanpa mengambil helmnya Medan Tribuner iya kemudian apakah ada tindakan atau mungkin pesan dari kepolisian terkait kejadian ini kalau itu sempat beredar isu ya bahwa isinya akan dicari oleh hak kepolisian karena melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan tetapi kasat sama-tap Polresa Samarinda Kongpol Ahmad Abdullah menegaskan isu tersebut tidaklah benar karena mereka polis senantiasa mengayomi masyarakat masyarakat mereka hanya berpesan jika berharap agar hal serupa tidak terulang kembali dan jika memang ada hal yang ingin disampaikan ataupun ada pengaduan terkait gangguan tanpa mengikmah silakan menyampaikan dengan baik dan jelas tanpa melakukan kekerasan ataupun apapun itu karena polis senantiasa menerima mengayomi dan menerima masukkan ataupun kritik saran dari masyarakat demikian Medan Tribuner baik terima kasih Rita Lavenia atas laporan Anda selamat bertugas kembali Terima kasih